Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, pendengar masih dengan Dora di program Indonesia hari ini Dan terima kasih masih setia mendengarkan seran kami Voice of Indonesia melalui streaming di voinews.id Dan saat ini saya sudah tersambung dengan arah sumber kami, Ketua PPLN Warsawa, Bapak Bahdal Ilnata Melalui Zoom nih, kita akan ngobrolin bagaimana proses ya untuk kesiapan pemilihan umum ya 2024 di Warsawa nih, di Polandia Dan sudah tersambung melalui Zoom, kita sapa saja langsung, halo Siap Ibu, Ibu Dora, terima kasih Ibu Dora bagaimana kabarnya? Saya sehat, Alhamdulillah Ini gimana nih Pak, Badal puasanya lancar ya? Alhamdulillah kita sudah masuk kuasa yang ketujuh Alhamdulillah Alhamdulillah sampai akhir Ramadan begitu Pak ya Insya Allah Insya Allah Badal ini sudah dilantik ya, menjadi Ketua PPLN Warsawa nih Dan target untuk pemilu 2024 mendatang seperti apa nih? Kalau kita berbicara target, target ini kan bukan untuk Ketua PPLN Warsawa aja Tapi ini merupakan target untuk kita semua, yaitu mensukseskan pemilu 2024 nanti Sehingga disini tidak ada kebedaan antara Ketua, anggota, ataupun dengan PPLN dengan wilayah lain Karena semua kita bersama-sama, saling bekerjasama untuk mensukseskan pemilu 2024 Yang telah ditugaskan kepada kami oleh KPU Jadi kami KPU PPLN Warsawa dibentuk untuk menyelenggarkan pemilu di luar negeri Untuk anggota Dewan Perukiran Tanggiat PPLN 2 Jakarta Dan juga pemilihan Presiden dan Presiden Oke Jadi pada tanggal 30 hari kemarin kami telah dilantik oleh Ibu Dubez Anita Luhuyuma Yang mana PPLN Warsawa terdiri dari 5 orang yang dibantu oleh 3 sekretarian Oke Begitu Ibu Dora Oke Pak Bahadal, untuk calon pemilih sendiri nih Ada berapa banyak sih di Warsawa sendiri untuk WNI yang bisa ikut memilih? Kalau berdasarkan data dari yang kami terima dari KPU Dan juga data dari kabar yang kami sandingkan dengan data KPU tersebut Sampai saat ini kita mempunyai data pemilih sekitar 2.500-an orang 2.500-an Jadi kalau dibandingkan dengan pemilih 5 tahun yang lalu Yang cuma berjumlah sekitar 400-an orang Jadi sekarang itu peningkatannya sangat signifikan sekali Cukup signifikan ya, naiknya gitu ya WNI di sana Lalu untuk sampai pada hari ini Apa saja yang sudah dilakukan nih Oleh teman-teman PPLN Warsawa untuk persiapan pemilu 2024? Jadi pada tanggal 11 Februari kemarin PPLN Warsawa telah melantik 2 orang pantarli Yang bertugas untuk memutuskan data pemilih yang kami terima dari KPU Di sini mereka menggunakan berbagai macam cara Yang sudah diatur dalam peraturan KPU Untuk mengumpulkan atau memutuskan data WNI yang ada di Polandia Di antaranya mereka dengan cara mendatangi langsung pemilihnya Atau menggunakan pemilih dengan menggunakan telepon, via email Dan juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan atau perkumpulan yang dibuat oleh KBRI maupun PPNI Seperti kita ada di sini ada permainan perminton setiap minggunya Itu juga mereka memanfaatkan untuk mengumpulkan semua data-data WNI Atau memutuskan data WNI Dan juga seperti acara buka bersama yang diperganisi oleh PPI kemarin Dan terakhir juga kita menggunakan Google Form yang ada di website kami Terus juga dalam 2 minggu yang lalu kami PPLN Warsawa Ikut turun andil membantu Pantarli ini dalam melakukan kegiatan Karena kita beberapa Di minggu awal kerjanya Pantarli kita menemukan beberapa kendala Karena banyak WNI-WNI di sini itu tidak mempercayai Yang kan kalau dihubungi lewat telepon mereka ini Siapa nih yang telepon saya? Kok data saya ada di Bapak? Jadi Bapak berbicara macam-macam persepsi mereka Jadi disinilah kemarin KPLN Warsawa Langsung turun tangan ke lapangan Dan langsung mensosialisasi ke WNI di Belandia Seperti apa proses pemilu di Belandia Dan siapa-siapa aja di KBRI tersebut Dan untuk pemilihan umum kali ini kan ada coklat nih ya Pak Bahdal ya Mungkin bisa dijelaskan juga ke para pendengar Voice of Indonesia Yang juga berada di luar negeri ini Ada istilah coklat ini apa sih sebenarnya coklat ini Dan kenapa perlu dilakukan? Sebenarnya pada pemilu-pemilu yang sebelumnya kita juga ada proses ini Cuma istilahnya aja yang baru Dimana coklat itu adalah pencocokan dan penelitian Yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pantarli Dalam pemutaran data Jadi pada pemilu kali ini KPU telah membuat sebuah sistem baru Untuk Pantarli yang namanya juga e-coklat Jadi dengan sistem ini kami PPLN bisa memonitoring langsung Hasil coklat yang dilakukan oleh Pantarli Jadi biar datanya lebih akurat begitu ya? Benar Bu, benar sekali Jadi biar datanya lebih akurat Dan kami juga PPN bisa langsung memonitoring Berapa aja sudah yang di coklat per hari Bisa per jam terserah Jadi kita ada Ada coklat ini ya Lalu untuk penyebaran WNI di sana sendiri nih Di Warsawa Apakah, apa sih aktivitas mereka sehari-hari Sebagian besar WNI Selain pelajar tentunya ya? Berdasarkan data yang kami terima Untuk penyebaran WNI di Indonesia sendiri itu Hampir ada di seluruh kota-kota besar Di Polandia Kalau untuk aktivitas mereka sendiri Terbagi di beberapa sektor Mulai dari sektor elektronik, otomotif, pertanian Dari sampai mahasiswa Sampai ke ibu rumah tangga Jadi apa Kepalaian Warsawa Untuk mendalangkan mereka itu Menggunakan sosial media Kontakt lewat telepon, email Dan juga jadi menggunakan Google Form Dan yang terakhir kami datangi langsung Ke beberapa kota besar di Polandia Karena menurut saya Untuk menentangi langsung si pemilih ini Adalah cara yang efektif Jadi mereka juga Karena juga mereka percaya lah Kembali langsung dengan orangnya Dan berdasarkan dengan pengalaman kita kemarin Yang kita datangin ke beberapa wilayah di Polandia Ternyata WNI di sini Antusias sekali nih ibu Untuk ikut Untuk ikut pemilih di budur 24 nanti Jadi mereka itu responnya sangat positif Mungkin ya Kalau mungkin Kalau lewat telepon Mungkin berbeda Mereka itu kurang percaya Ini bermacam kenalan Kemudian kami kita temukan Banyak sekali kenalan Yang kita hubungi melalui telepon Oke Tapi dengan cara kita datangi langsung Itu kayaknya benar Mereka lebih Apa lebih efektif Dan juga mereka Sedangkan antusias untuk ikut pemilih Tapi apakah Jadi kita Jemput bola Ya benar sekali Jemput bola Lebih baik ya Tapi ini ada sekitar 2.500an orang Ini gak didatangi langsung semua kan Pak Bahdal Oh enggak Pak Ya enggak Kalau kita datangin ke semua juga Gampang game war Untuk beberapa dari kan Karena banyak sekali wilayahnya Juga besar wilayahnya Dan kami juga Dengan jumlah yang terbatas Cuma 5 orang Tambah 2 pantarli Ya pasti gak akan terjangkau semuanya Makanya disini kami PPN Bersawak Menggunakan semua macam syarat Maksud media sosial Google Form Ya Atau Apa Informasi dari teman-teman yang lain Kalau ada yang kenal Jadi kita semua Sudah saling berkira sama Untuk menyebarkan informasi Tentang pemilu 2024 nanti Oke Kalau berdasarkan Pengalaman pemilu Tahun lalu Atau tahun-tahun sebelumnya nih Pak Bahdal Apa sih sebenarnya Kendala WNI di Indonesia Di Polandia Atau khususnya di Warsawa Saat ingin Ikut pemilihan umum sendiri Dimana letak kendalanya Mereka Apakah tempat Pemungutan yang jauh Atau seperti apa Sebenarnya kalau Dibilang kendala Mungkin Disi bilang Hampir Kalau dulu bilang Hampir gak ada ya Karena kan jumlahnya Cuma 400-an orang Jadi KPU juga sudah membuat Mohon maaf Pak Bahdal ini 400-an orang Warga negara Indonesia Yang boleh ikut memilih Ya yang boleh ikut memilih Oke Jadi 2500 itu Semuanya ya Semuanya Enggak itu udah yang ikut memilih 2.500 Jadi Ya jadi kita isikan Bercerai tentang data pemilih Jadi data pemilih Pada 2019 kemarin itu Cuma ada 400-an Dan pada Dulu sekarang 2.500-an Oke Misalkan lebih Karena Informasi kita dapat Dari Kabari Masih banyak orang-orang WNI atau PMI Yang belum melaporkan dirinya Ke Kabari Oke Seperti yang kemarin Yang tadi saya bilang Dari pengalaman kita kemarin Yang terjun ke Kabaran langsung Kita menemukan Sekitar 200 orang PMI Dimana disini Dibilang Hampir 90% itu Belum melaporkan diri Jadi itu kayaknya Jadikan data tambahan lagi Data baru lagi Oke Begitu Jadi kemungkinan akan bertambah Begitu jumlahnya ya Pak Bahdal ya Ya Kalau Piling saya Kayaknya akan bertambah Mungkin bisa nyampe Dari angka 3.000 Kita gak tau nanti Gimana Kita masih lanjut Maka kita kan masih proses Sekarang Masih berjalan Tahapannya Oke Tapi sudah akan ditentukan Tempat-tempat pemilihan Pencoblosannya nanti Pak Bahdal Oh iya Untuk di PLPLN Warsawa sendiri Kita nanti akan menggunakan Dua metode Pengurutan suara Jadi pertama Kita menggunakan Metode pengurutan suara Melalui TPS Yaitu nanti Yang bertempat Di kontor Plenary Di abadi Warsawa Dan metode kedua Itu adalah Metode melalui POS Jadi Kita akan nanti Kiripkan suara-suara Melalui POS Di sini Dari data yang kami Kumpulkan sampai saat ini Itu Bisa dibilang Hampir 80% Mereka Menggunakan POS Karena Tempatnya Berjauhan kan Karena Menjauh detail dari Tapi juga Kalau di sekitar Warsawa sendiri Mereka antusias Untuk datang di TPS Mereka ingin Menksukseskan TPS Tademokrasi Yang sekai 4 tahun ini Oke Jadi memang Ada 2 metode Baik itu Pilih langsung di TPS Dan juga Via POS Berarti kalau via POS Berarti ada masa Menunggu ya Menunggu untuk Pengiriman Pak Bahadar Kalau datang Pengalaman dari Kemudian lalu Biasanya Untuk yang POS Ini Akan Ada Pengiriman Surat-surat Lebih awal Jadi Sebulan Lebih awal Di dalam negeri Biasanya Lebih awal Seminggu Seminggu Lebih awal Kita kirimkan Surat-suratnya Sebulan Oke Sebulan ya Kalau yang Ya Kalau yang seminggu itu Yang early voting Di TPS Tapi Sampai saat ini Kita masih juga Menunggu kursusan Dari KPU Untuk disahkan Untuk early voting Tapi Pengalaman dari Pemiliu yang lalu 2019 lalu Itu Kalau untuk POS Itu bisa sampai Sebulan Lebih awal Jadi Jadi nanti KPPS Ini akan Mengirimkan Surat-surat Sebulan Lebih awal Untuk biar nanti Untuk proses Pengiriman Atau kirim Kembalinya Seperti itu Oke Lalu untuk Target sendiri nih Partisipasi pemilih Dalam pemilu 2024 Mendatang seperti apa Ini Pak Untuk capren Partisipasi pemilih Untuk pemilu Tahun 2019 kemarin Itu terdapat Kenaikan Dari pendidikan 2014 Namun itu Masih di bawah Target Yang dicanangkan KPU Yaitu pada Tahun 2019 Ada 50% Jadi Ini adalah Jadi Menjadi target Minimal Yang harus Kami capai Pada tahun Pemilu tahun Tahun ini 50% Minimal ya Ya Itu target Minimalnya 50% Jadi Kami harus Memastikan Tipe ini Kan tercapai Jadi itu Bukan hanya tugas Pelayanan Warsawa Jadi ini adalah tugas Memperkan tugas Untuk kita semua Tugas semua Warga negara Indonesia Untuk Sama-sama mengingatkan Apalagi yang di Warsawa Jangan lupa Jangan ketinggalan Untuk nyoblos nih Kami juga disini Selalu Menghimbau WNI Yang diada di Polandia Untuk selalu Men-follow Men-check Nge-check Semua Berita Yang ada di website kami Yang ada di Facebook Yang ada di Instagram Jadi kami sudah Menggunakan semua Media sosial Untuk menyebarkan Informasi Pemilu Pemilu Dibur Pemilu Sudah berbagi Cerita bersama kami Semoga lancar Untuk tahapan Pemilunya ya Pak Terima kasih Bu Dora Kita tetap Semangat Bu Semangat Ya pendengar Voice of Indonesia Demikian Tadi Bincang-bincang Saya dengan Ketua PPLN Warsawa Pak Bahdal Ilinata Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia